Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Info hari ini, admin mau kongsikan daripada harian metro. Ahmad Zahid fail semakan makamah tolak permohonan dapatkan pasport secara kekal. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang like, share, dan subscribe. Kuala Lumpur, Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memfailkan semakan di makamah Ruyawan terhadap keputusan makamah tinggi untuk menolak permohonannya untuk mendapatkan pasport antara bangsa secara kekal. Bagi membolehkannya menjalankan tugas rasmi. Pada 3 Februari lalu, Hakim Mahkamah Tinggi, Datuk Colin Lawrence Secara, hanya membenarkan pelepasan sementara dokumen ini untuk Ahmad Zahid memohon pasport diplomatik, dan seterusnya, menyerahkan semula kedua-dua pasport itu kepada makamah, selepas segala urusan permohonan diplomatik selesai. Pasport itu sebelum ini diserahkan kepada makamah sebagai syarat jaminan tambahan selepas beliau didakwa atas 47 tuduhan rasuah, pecah amanah, dan pengubahan uang haram membabitkan yayasan akal budi yang kini prosedingnya di peringkat pembelaan. Peguam Aiman Abdul Rahman mewakili Ahmad Zahid ketika dihubungi, mengesahkan mengenai permohonan itu dan memaklumkan semasa pengurusan kes secara dalam talian. Di hadapan timbalan pendaftar makamah rayuan, Muhammad Qairi Harun, makamah menetapkan 27 Mac untuk mendengaran permohonan tersebut. Proseding turut disertai timbalan pendakwa raya Abdul Malik Ayub. Berdasarkan notis usul yang difilkan pada 13 Februari, Ahmad Zahid memohon pelepasan pasport dipertimbangkan dan diputuskan oleh makamah rayuan supaya pasport dapat dilepaskan secara penuh dan kekal dengan apa-apa syarat sewajarnya yang dikenakan oleh makamah itu. Menurusi Afidavid Sohongan, Ahmad Zahid berkata, Hakim Sekera terkilaf dan salah dalam menggunakan budi bicara ketika menolak permohonannya untuk mendapatkan dokumen itu secara kekal. Ali Parlimen Bagan Datuk itu berkata, keputusan itu bakal memperjudiskan hak dan tanggung jawabnya sebagai individu yang berada dalam barisan kepimpinan negara karena perlu memohon secara rasmi di makamah setiap kali perlu ke luar negara atas urusan kerja. Sebagai seorang individu yang menjawat antara jawatan tertinggi dalam negara, ia dilihat tidak praktikal dan rumit untuk saya memohon ke makamah setiap kali ingin melakukan tugasan ke luar negara. Oleh itu, wajar bagi makamah rayuan mempertimbangkan bahwa kelulusan permohonan itu bahkan memberi kebaikan dan kelangsungan terhadap pentadbiran negara yang menjadi tanggung jawab setiap individu rakyat Malaysia, katanya. Ahmad Zahid menyatakan bahwa permohonan itu sama sekali tidak bersifat malafai atau prejudis terhadap mana-mana pihak karena beliau mengaku janji untuk tetap memberi kerjasama penuh dalam menyelesaikan kes sepenuhnya sehingga keberingkat akhir pembelaan. Jadi, apa pendapat tontonan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Info hari ini Edwin mau kongsikan daripada harian metro. Ahmad Zahid fail semakan makamah tolak permohonan dapatkan pasport secara kekal. Sebelum Edwin mula, Edwin mohon sila pertimbang like, share, dan subscribe. Kuala Lumpur, Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memfailkan semakan di Makamah Ruyawan terhadap keputusan Makamah Tinggi untuk menolak permohonannya untuk mendapatkan pasport antarabangsa secara kekal bagi membolehkannya menjalankan tugas rasmi. Pada 3 Februari lalu, Hakim Makamah Tinggi Datuk Colin Lawrence sekira hanya membenarkan pelepasan sementara dokumen ini untuk Ahmad Zahid memohon pasport diplomatik dan seterusnya menyerahkan semula kedua-dua pasport itu kepada makamah selepas segala urusan permohonan diplomatik selesai. Pasport itu sebelum ini diserahkan kepada makamah sebagai syarat jaminan tambahan selepas beliau didakwa atas 47 tuduhan rasuah, pecah amanah, dan pengubahan uang haram membabitkan yayasan akal budi yang kini prosedingnya di peringkat pembelaan. Peguam Aiman Abdul Rahman mewakili Ahmad Zahid ketika dihubungi mengesahkan mengenai permohonan itu dan memaklumkan semasa pengurusan kes secara dalam talian. Di hadapan timbalan pendaftar makamah rayuan, Muhammad Qairi Harun makamah menetapkan 27 Mac untuk mendengarkan permohonan tersebut. Proseding turut disertai timbalan pendakwa raya Abdul Malik Ayub. Berdasarkan notis usul yang divilkan pada 13 Februari, Ahmad Zahid memohon pelepasan pasport dipertimbangkan dan diputuskan oleh makamah rayuan supaya pasport dapat dilepaskan secara penuh dan kekal dengan apa-apa syarat sewajarnya yang dikenakan oleh makamah itu. Menurusi afidavid sokongan, Ahmad Zahid berkata, Hakim Sekera terkilaf dan salah dalam menggunakan budi bicara ketika menolak permohonannya untuk mendapatkan dokumen itu secara kekal. Ali Parlimen Bagan Datuk itu berkata, Keputusan itu bakal memperjudiskan hak dan tanggung jawabnya sebagai individu yang berada dalam barisan kepimpinan negara karena perlu memohon secara rasmi di makamah setiap kali perlu keluar negara atas urusan kerja. Sebagai seorang individu yang menjawat antara jawatan tertinggi dalam negara, ia dilihat tidak praktikal dan rumit untuk saya memohon ke makamah setiap kali ingin melakukan tugasan keluar negara. Oleh itu, wajar bagi makamah rayuan mempertimbangkan bahwa kelulusan permohonan itu bahkan memberi kebaikan dan kelangsungan terhadap pentadbiran negara yang menjadi tanggung jawab setiap individu rakyat Malaysia, katanya. Ahmad Zahid menyatakan bahwa permohonan itu sama sekali tidak bersifat malafai atau prejudis terhadap mana-mana pihak karena beliau mengaku janji untuk tetap memberi kerjasama penuh dalam menyelesaikan kes sepenuhnya sehingga keberingkat akhir pembelaan. Jadi, apa pendapat tontonan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Info hari ini, Edwin mohon kongsikan daripada harian metro. Ahmad Zahid fail semakan makamah tolak permohonan dapatkan pasport secara kekal. Sebelum Edwin mula, Edwin mohon silah pertimbang like, share, dan subscribe. Kuala Lumpur, Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memfailkan semakan di Mahkamah Ruyawan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi untuk menolak permohonannya untuk mendapatkan pasport antarabangsa secara kekal bagi membolehkannya menjalankan tugas rasmi. Pada 3 Februari lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence Sekera hanya membenarkan pelepasan sementara dokumen ini untuk Ahmad Zahid memohon pasport, diplomatik, dan seterusnya menyerahkan semula kedua-dua pasport itu kepada mahkamah. Selepas segala urusan permohonan diplomatik selesai pasport itu sebelum ini diserahkan kepada mahkamah sebagai syarat jaminan tambahan selepas beliau didakwa atas 47 tuduhan rasuah, pecah amanah, dan pengubahan uang haram membabitkan yayasan akal budi yang kini prosedinya di peringkat pembelaan. Peguam Aiman Abdul Rahman mewakili Ahmad Zahid ketika dihubungi mengesahkan mengenai permohonan itu dan memaklumkan semasa pengurusan kes secara dalam talian. Di hadapan timbalan pendaftar mahkamah rayuan Muhammad Qairi Harun, mahkamah menetapkan 27 Mac untuk mendengarkan permohonan tersebut. Proseding turut disertai timbalan pendakwa raya Abdul Malik Ayub. Berdasarkan notis usul yang difailkan pada 13 Februari, Ahmad Zahid memohon pelepasan pasport dipertimbangkan dan diputuskan oleh mahkamah rayuan supaya pasport dapat dilepaskan secara penuh dan kekal dengan apa-apa syarat sewajarnya yang dikenakan oleh mahkamah itu. Menurusi Afidavid Sohongan, Ahmad Zahid berkata, Hakim Sekera terkilaf dan salah dalam menggunakan budi bicara ketika menolak permohonannya untuk mendapatkan dokumen itu secara kekal. Ali Parlimen Bagan Datuk itu berkata, keputusan itu bakal memperjudiskan hak dan tanggung jawabnya sebagai individu yang berada dalam barisan kepimpinan negara karena perlu memohon secara rasmi di mahkamah setiap kali perlu ke luar negara atas urusan kerja. Sebagai seorang individu yang menjawat antara jawatan tertinggi dalam negara, ia dilihat tidak praktikal dan rumit untuk saya memohon ke mahkamah setiap kali ingin melakukan tugasan ke luar negara. Oleh itu, wajar bagi mahkamah rayuan mempertimbangkan bahwa kelulusan permohonan itu bahkan memberi kebaikan dan kelangsungan terhadap pentadbiran negara yang menjadi tanggung jawab setiap individu rakyat Malaysia, katanya. Ahmad Zain menyatakan bahwa permohonan itu sama sekali tidak bersifat malafai atau prejudis terhadap mana-mana pihak karena beliau mengaku janji untuk tetap memberi kerjasama penuh dalam menyelesaikan kes sepenuhnya sehingga ke peringkat akhir pembelaan. Jadi, apa pendapat tontonan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih.